oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya yaya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah bending ada beberapa orang yang belajar bending gak bisa bisa ya ada mungkin beberapa orang mungkin juga ada yang awalnya paker bisa bending ya atau leaping bisa bending tapi saat pindah ke teknik thumbblock dia gak bisa bending nah jadi untuk bending sendiri sebenarnya di dalam harmonika main harmonika ya gak mesti selalu bending tuh bukan segalanya untuk harmonika ya buktinya ada beberapa orang yang mungkin kayak pemain tremolo kan banyak tuh gak kurang apa namanya gak ada bending lah main tremolo kan banyak banyak aja yang sudah bisa sudah profesional gitu kan kemudian lagu-lagu fox banyak kan bagian vampingnya gak ada bending jarang sekali ada bending seandainya ada pun paling-paling ada satu atau dua lubang aja yang di bending jadi bending tuh bukan segalanya ya buat harmonika nah untuk yang belajar baru belajar bending dan mau belajar bending dari pakar kemudian bisa ya atau pakar dulu gak bisa-bisa bending itu kita pahamin dulu konsepnya bending di harmonika cara menurunkan nada dengan cara ya dengan cara membuat rongga di dalam mulut ya di dalam mulut membuat rongga jadi pitch-nya tuh otomatis turun pitch apa nada tertinggi di dalam lubang lubang diatonik ya di dalam satu lubang itu ada nada yang paling tinggi misalkan kita hisap lubang satu eh lubang satu kita tiup dan hisap nah yang nada yang tinggi adalah hisap nah jadi bendingnya adalah dihisap kemudian ada lagi di lubang delapan nah yang ditiup yang lebih tinggi berarti yang tiup itu yang bisa kita bending nah apa namanya kemudian caranya untuk paker ya paker kalau paker kebanyakan ada yang memakai lidah permainan lidah jadi lidahnya itu ditarik ke belakang jadi lidahnya kan normal kayak gini ya lidah kita biasa ya kemudian saat bending dia kayak menukuk ke belakang gitu ini ujung lidah ujung jari saya ujung lidah kemudian menukuk ke belakang gitu ditarik ditarik ke belakang itu bendingnya misalkan saya contohkan di lubang 4 atau lubang 1 jadi seperti itu itu untuk pakar kebanyakan pakar seperti itu ada juga yang menurunkan dagu jadi dia membuat memperbesar rongga turun dagunya seperti itu rahang bawah rahang bawah yang turun contohnya seperti ini tapi lidahnya tetap tetap dalam posisi lidah kita tetap dalam posisi tapi dagu yang turun ada juga yang seperti itu kemudian untuk tongue blocker pemakai teknik tongue block konsepnya agak sedikit berbeda jadi lidahnya yang bagian belakang yang turun jadi pangkal lidah pangkal lidah yang turun bukan ujung lidah karena ujung lidah kita untuk tongue blocker menempel di harmonica itu kan tongue blocker menempel di harmonica untuk single note nah single note nempel kan kalau mundur kan jadi chord gak bisa di bending akhirnya jadi nempel dulu kemudian bagian belakangnya yang main bagian belakangnya yang turun bagian belakangnya yang turun nah seperti itu nah mungkin untuk bending sendiri saya saya apa jelas ya bending itu bukan segalanya ya untuk harmonica ada beberapa orang yang baru beli harmonica langsung belajar bending ya gak apa-apa karena memang salah satu istimewanya harmonica diatonik ya terutama diatonik itu bisa di bending bendingnya itu yang bagian ekspresinya ekspresi harmonica salah satunya di diatonik adalah bending nah langsung belajar dia langsung belajar bending saat beli pertama kali memagang harmonica dan pertama kali mau main mau belajar sebenarnya gak salah enggak salah yang seperti itu cuman kan kita berurutan belajarnya dari single note dulu kemudian kalau mau belajar tongue block ya bagian single note tongue blocknya kemudian vamping dulu nanti split octave baru bendingnya nah itu seperti itu bending jadi bisa kita urutkan jangan langsung loncat-loncat kalau bisa untuk belajar itu jadi untuk tongue blocker saya fokus ke tongue blocker jadi untuk tongue block itu bagian belakangnya yang kita turunkan contoh ini saya pakai harmonica kunci A saya contohkan untuk lubang 2 misalkan bendingnya lubang 2 kita tutup kita single note dulu lubang 2 baru turunkan bagian belakang lidah bagian belakang bagian pangkalnya jadi seperti itu atau lubang 3 misalkan jadi mungkin untuk pitchnya atau nadanya kita per nada bisa kita pakai harmonica tuner mungkin bisa dipakai atau piano bisa kita pakai piano untuk menemukan dimana dimana nada fa dimana nada fish atau dimana nada la dimana nada ice mungkin seperti itu kan ada lubang 2 ada 2 nada ada ada fa ada fish fa sama fish kemudian yang tanpa bending kan G seperti itu kan ada 2 nada kemudian di lubang 3 sama mungkin untuk pitchnya mengatur pitchnya kita latihan dulu kayak doremi doremi dulu seperti itu kan dari awal kita belajar fucker mungkin sama juga kan doremi doremi dulu baru nanti latih pitchnya yang setengah setengah itu untuk blues sendiri kan mungkin lubang 3 biasanya memakai akres bukan akres li nada li nada la tapi naik setengah sedikit seperti itu enggak sampai la cuma naik setengah dari la ya untuk blues itu sangat diputuhkan untuk blues itu untuk masalah banding kalau misalkan seandainya pun enggak bisa banding juga enggak masalah untuk diatonic ya main diatonic enggak enggak perlu berkecil hati lah kalau belum bisa ya belum bisa banding mainin aja sesuka hati enggak apa-apa yang penting single note-nya pas ya nanti atau mungkin sudah bisa split ya split split 3 4 atau 5 enggak masalah Howard Levy juga split split 3 4 5-nya tetap dipakai walaupun mungkin overblow dan lain-lain ya bandingnya dia tetap pakai split pakai tangblok juga jadi enggak enggak perlu apa namanya frustasi masalah masalah bisa atau enggak bisanya banding ya jadi mungkin mainin aja sesuka hati misalkan sudah bisa vamping kita belajar vamping banyak apa kita lancarin vampingnya seperti video saya yang sebelumnya kan bagian vamping ada saya beri contoh lagu-lagunya misalnya lihat kebunku misalkan lagu-lagu anak-anak dulu yang mudah-mudah dulu seperti itu kan bisa aja tanpa banding kan tanpa banding tapi asik masih asik masih apa namanya enggak enggak single knock top seperti itu atau mau split mau split seperti itu bisa juga saya juga mau split kalau enggak mau single note nya bisa aja jadi kita variasikan saja enggak mesti single note top karena terlalu sepi kalau single note top main harmonica misalkan seperti itu kayak sepi aja gitu jadi kita kembangkan aja enggak apa vamping walaupun tanpa banding ya benar seperti itu jadi enggak sepi jadi lebih asik kita dengar kita kita mainkannya lebih asik yang dengar pun bisa menikmati enggak ini lagu apa sih ini lagu apa sih gitu kan itu padahal kan lagu yang luar biasa sudah jadi di benak kita gitu dari kecil belajar kalau yang yang pernah mendengar lagu itu nabi saudara saya balon gua ada lima mungkin sudah saya kasih tutorial ya di video sebelumnya ya seperti itu jadi yang mendengarkan asik yang kita yang pemainnya juga asik memainkannya gitu walaupun tanpa banding walaupun enggak bisa banding masih kita tetap masih bisa asik main harmonika ya kemudian itu saja mungkin untuk penyemangat ya penyemangat belajar banding jadi jangan putus asa kalau enggak bisa banding tetap belajar walaupun enggak bisa banding pun masih bisa kita memainkan harmonika dengan asik itu saja salam sedot sebul selamat menikmati